Jadi, Thalassa City memiliki strategi baru, yaitu benar-benar fokus di digital marketing. Kita mengembangkan lewat sosial media terutama, yaitu Instagram dan Facebook. Dan ternyata responnya cukup baik. Penjualan kita tidak mengalami penurunan, justru ada sedikit kenaikan. Dan mayoritas itu berasal dari digital marketing. Kalau kita lihat ada digital marketing, kita menggunakan tiga cara, yaitu yang pertama adalah Facebook, yang kedua Instagram, yang ketiga adalah Google Ads. Nah, dari tiga ini semua memberikan kontribusi, tetapi dalam kurun waktu empat bulan ini, kita melihat Facebook dan Instagram itu yang lebih dominan dibandingkan Google Ads. Nah, itu yang kita jalanin. Nah, kenapa kita bisa mengalami hal seperti itu? Jadi, satu bulan itu kita selama empat bulan masa pandemi itu kita jualan rata-rata. Rata-rata itu 20 sampai 30 unit sebulan dengan harga 500 jutaan sampai 1 miliar. Nah, karena kita melihat bahwa kita punya buyer profile itu cukup mendukung. Cukup mendukung dalam artian 50% lebih dari orang yang beli di, atau masyarakat Makassar dan sekitarnya yang beli di kita, itu adalah generasi milenial. Yang umurnya itu di antara 20-an sampai 30-an. Nah, ini menjadi salah satu kekuatan kita dalam melakukan boosting di digital marketing. Sehingga buyer profile yang cocok, terus dengan menggunakan media yang cocok, maka terjadilah suatu penjualan lewat digital marketing. Tapi ada beberapa key point yang kita coba analisa, yang kenapa kita bisa melakukan penjualan secara digital marketing. Setidaknya itu ada tiga. Yang pertama adalah tadi kita harus mengetahui siapa pembeli kita. Audience kita itu siapa. Nah, tadi saya sampaikan mayoritas adalah generasi milenial atau gen Y. Yang umurnya itu 20-an sampai 30-an. Which is mereka memang cukup aktif dan cukup dekat dengan sosial media. Sehari-hari itu jadi makanannya mereka. Kalau nggak pegang handphone, kayaknya ada yang kurang. Lebih baik nggak makan daripada nggak pegang handphone. Mungkin nggak makan sehari bisa, tapi nggak pegang handphone sehari bisa nggak? Nah, itu jadi salah satu behavior yang kita harus lihat juga. Jadi kita udah tahu range umurnya. Lalu yang kedua, lokasi. Ternyata yang cukup unik adalah coverage area atau buyer profile kita itu tidak hanya di Makassar. Tapi khususnya Sulawesi Selatan ya. Memang mayoritas yang paling banyak adalah Sulawesi Selatan. Ada Maros, Pare-Pare gitu ya. Dan lain-lain. Tapi ternyata bisa lintas dengan adanya digital marketing ini. Bisa lintas pulau. Banyak buyers kita itu berasal dari Papua ternyata. Papua. Mungkin orang Makassar yang bekerja di Papua mungkin ya gitu ya. Tapi kita mendapatkan penjualan itu banyak dari Papua. Dan juga sedikit banyak dari Kalimantan. Jadi secara pulau atau coverage area itu cukup tersebar gitu ya. Walaupun didominasi di Makassar. Nah itu yang kita harus tahu gitu ya. Jadi ada umur, ada lokasi. Yang ketiga adalah kalau kita mau main di digital marketing kita harus tahu interes mereka. Interes mereka itu misalnya memang lagi cari rumah pertama gitu ya. Jadi first home buyer. Biasanya dalam kita melakukan iklan. Iklan atau untuk boosting di sosial media. Kalau kita tahu tiga hal ini. Jadi lokasi, umur, dan interes ini akan menjadi satu kombinasi yang cukup powerful dalam kita menjangkau, mencapai buyers yang kita inginkan gitu. Jadi nggak asal nembak gitu. Begitu kita main di sosial media atau kita beriklan di sosial media itu targetnya itu benar-benar tempat sasaran. Nah itu yang kita alami selama beberapa bulan terakhir gitu. Tapi sejak PSBB dibuka gitu ya. Sejak mulai dilonggarkan segala macam, aktivitas di luaran sudah mulai cukup aktif. Walaupun tetap harus memenuhi protokol COVID. Nah memang untuk pendekatan ke customer atau calon bayar itu harus kombinasi antara offline dan online. Nah itu yang kita lakukan mulai di bulan Juli-Agustus ini. Kita ada beberapa event atau acara di lapangan gitu ya. Seperti open house, lalu open table dan lain-lain. Nah itu akan mengkombinasi dan memaksimalkan hasil penjualan yang akan kita lakukan di Talasa City. Nah itu insight sedikit Mas untuk yang digital marketing. Jadi kalau kita beriklan dan lain-lain itu kita harus tahu lah buyer's profile kita itu siapa dan cocok nggak sama media yang akan kita gunakan gitu. Kalau ternyata buyer's profile kita itu orang-orang yang umurnya di atas 40 tahun atau bahkan 50 tahun gitu ya. Yang mungkin nggak terlalu engage dengan gadget atau sosial media. Nah ini jadi nggak tepat pasaran nih Mas. Nah itu jadi... Jadi digital marketing Mas hanya untuk anak-anak milenial sih biasanya? Untuk... Sementara didominasi oleh anak-anak milenial dari bias profile yang kita dapat gitu. Karena kan kita ada Instagram juga, Talasa City. Nah dari situ kita bisa lihat insightnya. Ternyata memang yang follow kita yang punya ketertarikan dengan akun kita itu mayoritas di umur 25 ke atas. Masih generasi milenial tapi dia sudah mungkin sudah memiliki kemapanan atau finansial yang baik untuk membeli rumah gitu ya. Karena kategori milenial pun sebenarnya Mas kita itu bisa bagi dua. Yaitu senior milenial dan junior milenial. Nah senior milenial ini yang lahir di tahun 80-an sampai 90. Nah kalau yang di atas 90 itu disebutnya junior milenial. Nah yang senior milenial ini itu yang menjadi mangsa atau target market kita terbesar gitu. Karena memang engage ke sosial media atau gadget gitu ya. Tapi sudah memiliki tingkat finansial atau kemapanan yang cukup untuk membeli rumah. Nah itu sasaran kita itu di situ gitu. Tapi memang hal ini tidak bisa diimplementasikan di setiap proyek atau di setiap produk. Karena setiap produk itu memiliki keunikan dan identitas masing-masing gitu ya. Jadi misalnya kita mau jual produk investasi lebih ke ruko atau komersial yang harganya 2 miliar ke atas gitu ya. Nah itu pasti target market terbesarnya mungkin ya bukan generasi milenial. Lebih kepada investor yang umurnya mungkin sudah cukup mature gitu ya di angka 40-an ke atas gitu. Maafan juga mas. Maafan juga. Ya ya. Betul. Tapi itu sangat penting bagi kita dalam industri apapun ya. Tidak cuma di properti ya. Untuk mengenali siapa sih buyers kita gitu. Jadi kita harus bisa identifikasi buyers profile kita itu seperti apa. Dan channel yang biasanya mereka mudah untuk dijangkau itu lewat apa gitu. Itu sangat penting gitu.